Ada teman yang milih kampus di universitas Eh, ada juga saudara yang milih di akademik Ada tetangga yang milih di istitut Ada teman lain yang milih di sekolah tinggi Ada saudara lain yang milih di politeknik Nah, terus kamu di mana? Pilih jurusan kamu apa? Kamus kamu yang akan dipilih yang mana? Masih bingung? Oke, kalau bingung wajar ya Nah, kalau masih bingung juga Tonton video ini sampai selesai Kita akan jelaskan satu persatu tentang jenis kampus tadi Yang mana dulu? Oke Oke, kita pertama bahas tentang universitas Begitu teman-teman sekalian Universitas ini salah satu jenis kampus Yang cukup luas ya Rumpun ilmunya Jadi sifatnya umum Banyak ilmu atau jurusan-jurusan Yang ada di kampus benar-benar universitas Banyak fakultasnya Banyak jurusannya Karena banyak fakultasnya Banyak juga jurusannya Biasanya juga kampusnya lebih luas ya Dibanding menilis kampus-kampus yang lain Karena kan banyak jurus yang menanggurung-jurungnya Itu kan Nah, universitas ini menyalanggarakan Setelah teori ya Menyalanggarakan pendidikan krokasi Juga pendidikan akademik Apa itu pendidikan krokasi? Itu pendidikan yang Biasanya menyalanggarakan pendidikan Yang menekankan kepada pendidikan Suatu potensi atau skill tertentu Jadi yang lainnya adalah Banyak praspek-praspeknya Nah, sedangkan untuk pendidikan akademik Ini menyalanggarakan pendidikan Untuk mendalamnya suatu firmuan Atau suatu rumpun Atau suatu jurusannya Yang lebih ke dalam Ini saya juga buat kafarannya Nah, ini universitas ya Universitas ini Banyak jenis Apa namanya nih ya Ada yang membawa nama-nama negara Seperti UI Universitas Indonesia Ada nama Indonesia nya Ada yang membawa nama Pota atau provinsi Seperti UNY Ya, universitas sendiri di Jakarta Di Jakarta ada universitas Nambu Jakarta Di Medan ada universitas Negeri Medan Ada juga di Solo Universitas Surakarta ya Dan masih banyak jenis Yang bisa main di universitas ini Apa namanya pilih yang mana? Nah, yang kita pilihlah Sesuai dengan Minat dan Pakatmu ya Oke, ini universitas Kita lewat dulu Yang kedua Institute Institute Ini secara penelitian Teorinya tadi mirip ya Dengan universitas Dia menemukan Rakan pendidikan Akademi Nah, tetapi ada yang menarik Di institut ini Itu dari namanya Jadi, setelah kata I-institut ya Jadi, menentukan Kampusnya ya Dan Lebih memujud pada Suatu rumpun ilmu Ya, satu rumpun ilmu Betentu Misalnya Institut Pertanian Berarti Ini jurusan-jurusan Di kamis tersebut Ini tidak jauh dengan Apa? Khususan pertanian Misalnya IPB Institut Pertanian Bogor Nah, jurusan Di IPB ini Tidak jauh ya Dengan jurusan yang Mungkin atau masalah pertanian Ada misalnya Jurusan agotekologi Ya Atau teknologi pangan Ada teman Imogisi Ada jurusan-jurusan botali Tentang Apa? Pohon tubuh Dan segala macamnya Tetapi yang menarik adalah Jurusan Institut ini Sekarang Banyak yang tidak Apa? Mencirikan Nama kampusnya ya Atau Bisa dikirang Berhubungan dengan Nama kampusnya lah Contoh yang tadi deh Di beberapa tahun ini IPB Dibuka Jadi jurusan yang Mungkin dibilang Agak jauh dengan Nama kampus ya Misalnya Institut Pertanian Bogor Tetapi Sudah lama Juru Terapa kampus ini Buka jurusan Manajemen Ada komunikasi Bahkan Ekonomi Syariah Contoh kampus yang lain juga Yang namanya Institut di Bandung Yang terkenal adalah IPB ya Institut Teknologi Bandung Jurusannya kan Tentang keteknologi yang tuh Elektro Teknik mesin Diri antara Ya Pernyataan Pertambangan Lain sebagainya Tapi beberapa tahun terakhir ini IPB ITB ya Membuka jurusan SPM Sepalah Bisnis Manajemen Bisnis Manajemen ini Bisa dibilang Agak Gauh ya Dengan Nama IPB Misalnya Institut Teknologi Institut Teknologi Ini berkaitan Tentang jurusan IPA Misalnya Sedangkan Bisi Manajemen IPB Sekarang Ada Jurusannya Bisa dibilang Tadi ya Agak jauh dengan Nama kampusnya Terutama tadi Sangat juga IPB Sepertinya Kogor Yang menariknya Kalau tidak salah IPB ini Semua jurusannya Itu pilihannya Masuk IPS Sorry IPA IPA Walaupun Jurusannya Kamu pilih Itu Termasuk Jurusan IPS Seperti Ini Masuk Akutansi Terpasuk Rumpun Ilmu IPA Masuk Rumpun IPS Oke Itu Institut Yang ketiga Sekolah Tinggi Ini Mirip Dengan Penjelasan Tentang Institut Tadi Jadi Kalau Sekolah Tinggi Sorry Sekolah Tadi Institut Setelah Kata IPA Rumpun Jurus Tentu Nah Sekolah Tinggi Sama Setelah Kata ST Sekolah Tinggi Juga Itu Satu Rumpun Ilmu Ksus Misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Itu Kan Jurus Ekonomi Misalnya Jurusan Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Jurusan Akuntansi Administrasi Pajak Nah Ini Mirip Dengan Institut Namanya Lebih Seperti Lagi Lebih Seperti Lagi Dibanding Institut Kalau Seperti Gini Misalnya Ada Sekolah Diki Keguruan Pendidikan Jurusan Jurusan Itu Apa Disini Tentang Jurusan Pendidikan Caron Caron Jurusan Guru Ada Juga Sekolah Tinggi Statistik Tentang Statistik Ada Sekolah Tidak Sekolah Tidak Seperti Darat Ada Di Bopor Sekolah Tinggi Terejil Negara Dan Sebagainya Jadi Itu Sekolah Tinggi Lebih Sepit Dibanding Institut Kemudian Yang Keempat Politeknik Politeknik Ini Jenis Kampus Yang Apakah Bisa Dibilang Katanya Kampus Khusus Anak SMK Atau Lebih Condong Pilihannya Cocok Untuk Anak SMK Kenapa Karena Banyak Pilihan Jurusan Di Politeknik Ini Yang Sesuai Dengan Pilihan Jika Jurusan Mereka Di SMK Dan Ini Biasanya Khusus Menjadikan Pendidikan Vokasi Banyak Praktek Praktek Yang Diselenggarakan Ketika Perkulihan Dan Biasanya Lebih Sempit Dibanding Kampus Yang Lain Politeknik Orang Bilang Ini Kampus SMK Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Akademik Akademik Ini Sama Ini Jenis Kampus Yang Khususus Memiliki Suatu Kelumuan Ketentu Jadi Setelah Kata Ini Sebuah Kelimuan Tentu Kelimuan Khusus Satu Kelimuan Misalnya Akademi Kepolisian Isinya Tentang Polisi Gak Ada Pilihan Jurusan Yang Lain Akademi Militer Sama Mereka Mereka Yang Calon Militer Jurusannya Yang Akademi Disini Tentang Masalah Perlacaran Ada Bilih Akademi Kebidanan Akademi Perawatan Jadi Satu Kudium Khusus Akademi Biasanya Akademi Ini Bisa Dibilang Banyak Pilihan Di Urusan Yang Di Keluar Mah Seperti Bidang Banyak Yang Pilihannya Jendal D3 Atau D4 Oke Ini Untuk Penjelasan 5 jenis Kamus Tadi Masih Bingung Gak Ada Yang Perlu Disini Danyakan Atau Ada Yang Perlu Didiskusikan Boleh Kewis Di Komentar Di Bawah Ini Kita Bisa Diskusi Melalui Apakah Di Komentar Ataupun Diskusi Melalui Media Yang Jamal Youtube Ini Instagram Ataupun Oke Itu Aja Teman Untuk Penjelasan Jenis Kampus Ini Semoga Bermanfaat Semoga Kamu Tidak Bingung Memilih Kampus Universitas Ataupun Orang Teknik Atau Juga Atomik Atau Juga Semua Tinggi Atau Juga Apatasi Semua Tinggi Semoga Sukses Karir Semua Lancar Dan Jadi Seorang Yang Berkarir Profesional Thank you Jangan Lupa Untuk Menampakan Video Video Yang Lain Like Video Ini Kemudian Share Dan Subscribe Thank you